Keguguran bisa saja terjadi pada ibu hamil, khususnya pada trimester pertama. Hal ini karena saat trimester pertama, implantasi janin belum lengkap selama 3 bulan pertama kehamilan. Namun, moms harus mencoba untuk menghindari keguguran tersebut pada trimester pertama. Untuk menghindarinya, moms harus tahu langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan. Hai moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya moms. Terima kasih. Yang pertama, jangan makan keju. Keju adalah makanan yang sebaiknya dihindari di trimester pertama kehamilan. Hal ini karena keju, rupanya dapat menyebabkan keracunan makanan yang parah dan menyebabkan keguguran spontan. Yang kedua, pepergian jarak jauh. Pada trimester pertama, saat janin masih belum cukup kuat untuk menerima guncangan, sebaiknya hindari perjalanan jarak jauh dulu ya moms. Yang ketiga, makanan berpengawet. Setiap jenis makanan berpengawet merupakan penyebab keguguran moms. Makanan tersebut termasuk sosis, jus dalam kemasan, dan berbagai makanan kemasan lainnya. Oleh karena itu, lebih disarankan agar moms mengonsumsi makanan yang baru dimasak atau jus segar. Yang keempat, terlalu banyak mengonsumsi kopi. Pada trimester pertama kehamilan, terkadang moms tidak menyadari jika sedang hamil. Dan jika moms adalah penyuka kopi, moms sebaiknya tidak melakukan kebiasaan ini lagi ya. Hal ini tentu untuk menghindari keguguran karena seringnya mengonsumsi kopi. Yang kelima, hormon stres. Saat moms sedang stres, hormon yang disebut kortisol diproduksi di dalam tubuh. Hormon stres ini dapat memulai kontraksi di rahim dan menyebabkan keguguran pada ibu hamil. Jadi, jangan stres ya moms. Terima kasih. Terima kasih.